Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Buakbar Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan dilindungi oleh Allah SWT Amin Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Semoga anak-anak sudah ini ya, sudah ngaji, sudah hafalan, sudah selat duha juga Dan tidak lupa murojaannya Betul Murojaan alfilnya diulang-ulang kembali Kemarin kan sudah ya, sudah baru dikenalkan hari Senin Sekarang harus diulang-ulang lagi Tapi tidak lupa murojaannya dari mulai surat alfa-alfa sampai alfil Supaya hafalannya tambah hebat Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya Yuk kita baca doa dulu ya Di tangan ini ada doa Di mulut ini ada doa Di hati ini ada doa Esok lusa tetap berdoa Ya Allah, ya Tuhanku Dengarkanlah doa Ya Allah, ya Tuhanku Ya Allah, ya Tuhanku 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 Wa'amalam Mutakobbala Ya Allah, sesungguhnya Aku memohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Dan rizki yang baik Serta amal yang diterima Doa tambah ilmu Alhamdulillah siapa yang tahu hari ini hari apa Hari selasa tanggal 22 bulan September Tahun 2020 Oke tadi kita sudah baca doa sudah ngaji sudah hafalan sudah suatu hal juga enggak sekarang kita akan membahas tema masih kebutuhanku yang sama emang kebutuhanku tentang makanan makanan sayuran makanan kelengkap yaitu sayuran kemarin sudah lauk bau ya sayurannya sayurannya sayuran juga menandung gizi yang sangat tinggi dan bermanfaat buat badan kita buat mata ya banyak sekali kandungan gizi siapa yang disini suka sekali makan sayur-sayuran pasti semuanya masih suka kalau sudah diolah sama mamanya akan tambah enak nanti kita tugasnya akan mengelah sayuran ada di rumah nah sayuran itu ada ada yang warna hijau ada yang warnanya ungu ya saya ya ada warnanya kuning betul-betul ada warna jingga ya Oh jingga ya warna jingga ada warna apalagi ya warna putih ya sudah ada 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 yang banyak daunnya ada yang berdaun juga Ustadzah yang dimakannya itu sayurannya itu ada sayur apa ya ada sayur bayang sayur kangkung katuk terus wortel sawi putih banyak ya ada kentang yaitu makanan yang disukai oleh anak-anak ada jagung jagung ya jagung itu termasuk makanan pokok tapi juga termasuk juga jenis sayur jenis sayur habisnya dibikin loh sama mamanya ada sayur soft itu jenis sayurannya banyak ya sayur asam jenis makanan jenis sayurannya banyak campur-campur bisa dia ada campur-campuran gitu Ustadzah pasti kalau dimakan sama anak-anak pasti tambah enak kalau sebenarnya sama mamanya gitu ya Nah tadi mengelompokkan sayuran berdasarkan warna ya sekarang kita akan mengelompokkan lagi Sarah Iya berdasarkan apa nih sekarang tadi kan warna sekarang di kan tugasnya itu anak-anak mengolah mengolah sayuran menjadi sebuah menu yang menarik sebuah jenis nih kita anak-anak contohnya mau bikin sayur soft hati mengelompokkan ada sayuran apa saja kalau mau bikin sayur soft Oh nanti dibantu sama mamanya dirumah ada sayur apa saja kalau sayur soft ada wortel ada kentang ada pol nanti pakai daun bawang dan bumbu-bumbu lainnya tapi kalau mau bikin sayur asam berarti ada sayuran apa saja tadi kata Ustadzah Rifang mau bikin capcay berarti ada sayuran itu mengelompokannya begitu Ustadzah tugasnya setelah dikelompokkan nanti diolah menjadi sebuah menu yang sangat menarik dan akan dikonsumsi oleh anak-anak itu tugasnya yang pertama ya kegiatan mengelompokkan dan mengolah berbagai jenis sayuran menjadi satu menu yang menarik untuk dimakan kegiatan yang kedua Ustadzah yaitu mengenal konsep berat ringan nah ini kayak seperti kegiatan berat ringan dan menggunakan menggunakan apa menggunakan dan rumahnya ada di rumah yang ada di rumah menimbangnya menimbang sayuran akan digunakan untuk membuat menu menarik itu menurut sehat di sini ada wortel di klasik pertama sini ada koal kentang mana yang paling berat anak-anak belajar berat dan ringan jadi nanti selama malamnya ditanya mana yang lebih berat mana yang lebih ringan oke nah untuk kegiatan selanjutnya yaitu pembiasaan hidup bersih dan sayuran nah kan hari ini kita membicarakan tentang sayuran pembiasaan hidup bersih dan sehatnya anak-anak silahkan mencuci sayuran yang akan diwasap sudah sampai bersih ya nanti tidak perlu disikap nanti ada tata cara dicuci di air yang mengalih Alhamdulillah mungkin hari ini Ustadzah yang dapat disampaikan hari ini Alhamdulillah semuanya sudah sudah tersampaikan nah tinggal nanti anak-anaknya melakukan kegiatannya ya kita tunggu ya pasti menyenangkan pasti menyenangkan masak bersama mama di rumah akan memasaknya itu makanan kesukaan kesukaan yang bener-bener ya memikir sayuran boleh pokoknya kolahan ya kolahan dari sayuran Ustadzah cukup ya oh iya kita punya nyanyiannya lagunya lagu apa Ustadzah oh lagunya tentang sayuran ya iya yuk kita nyanyi bareng-bareng ya sayur tomat sayur tomat berguna berguna untuk sariawan untuk sariawan ku suka ku suka sayur timun sayur timun berguna berguna bikin kulit halus bikin kulit halus ku mau ku mau sayur wortel sayur wortel berguna berguna bikin mata sehat bikin mata sehat ku suka ku suka nah itu lagunya ya Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak juga suka dengan lagunya Ustadzah cukup sekian Ustadzah ya semuanya sudah tersampaikan kegiatan untuk hari ini Alhamdulillah terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih